Izin, Burani, narasumber kita yang narasumber kita tenaga kita yang sudah hadir iya, sudah ada ya, sudah ada Pak Abdul Kadir, Pak Andi Subhan dari Lubulinggau, Pak Pak Andi, Pak Abdul Kadir ya, ya, ya oke, izin kepada para mentor, instruktur Pak, satu lagi Pak Muhammad Iqbal Pak Muhammad Iqbal nah, mohon bahwa Pak, namanya orang terlambat ini biasanya penguasaan medannya masih amradul, ya, izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak Pak, kita mulai dulu Pak yang susun acara oh, oke, oke oke, terima kasih Bapak ada di Pandu dulu ya iya, iya, oke saya nunggu apa-apa nanti oke selamat malam Bapak, Ibu, Guru hebat semua salam dan bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 baiklah terima kasih kepada Bapak-Ibu semua yang sudah menyempatkan untuk bergabung di pertemuan rutin kita di komunitas semangat hari ini hari selamat 28 Februari 2023 kali ini kita akan berbagi mengenai pemanfaatan fisis dalam kurikulum merdeka sebelum memulai kegiatan malam ini ada baiknya kita berdoa agar kegiatan kita hari ini lanjut baiklah untuk membaca doa malam ini saya persilahkan Pak Abdul Kadir untuk memimpinnya silahkan Pak Abdul Kadir baik baik Bapak-Ibu mohon Pak Agus mohon izin kami didi doa dalam profesi muslim bagi rekan-rekan yang beragaman muslim kami persilahkan untuk menyesuaikan a'udhu bilaim syaitan rajeem bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim kami kau yang mau milik pengetahuan maka berikanlah ya Allah mudahkanlah kami dalam menimba ilmu pada malam hari ini hingga selesai sesi nanti sehingga apa yang kami berikan pada malam hari ini hingga selesai nanti bermanfaat bagi diri kami bagi orang-orang yang bersama kami yang kami cintai dan berdampak bagi musuh dan bangsa terutama bagi anak didik kami ya Allah Allah ya Allah berikanlah ilmu yang kami pelajari ilmu yang dapat menaikkan derajat-derajat kami yang kau angkat baiklah acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya silahkan Ibu Herliza selamat menikmati 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 silakan izin bapak ibu sekalian saya wali bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Yang sama-sama kita hormati dan tentunya sangat membanggakan Tim Narasumber, Instruktur, Mentor Yang terdiri, yang hadir pada malam hari ini Bapak Abdul, Bapak Andi, Bapak Muhammad Bapak Ibu Guru hebat Baik anggota komunitas mandak belajar Maupun teman-teman hebat lainnya yang sudah bergabung Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, peran serta, dan dukungan dalam kegiatan ini Semoga apa yang kita lakukan dengan mengorbankan waktu istirahat kita Dengan mengabaikan kebersamaan kita dengan keluarga Untuk bertatap muka dalam forum ini Mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Dan bisa bermanfaat untuk kepentingan pendidikan kita Dalam ruang lingkup pengabdian kita masing-masing Bapak Ibu hebat yang saya hormati Saya tidak begitu ingat Ini adalah pertemuan keberapa yang diinisiasi oleh komunitas mandak belajar Berkolaborasi dengan pakar-pakar hebat Para instruktur Dalam pembahasan, diskusi untuk materi-materi yang bermanfaat Bagi pengembangan pembelajaran di sekolahan Dan hari ini Kalau kita melihat Tema materi yang akan dibahas pada malam hari ini Ini berkaitan dengan bagaimana Pemanfaatan aplikasi kuisis Dalam kaitannya dengan kegiatan asesmen Dan tentu Ini adalah hal yang Sangat baik Sangat perlu kita indahkan bersama Karena menghadirkan narasumber-narasumber hebat ini Bukan pekerjaan mudah Hanya orang-orang yang memiliki Barangkali komunikasi Yang hebat Yang bisa menghadirkan Meminta berbagi waktu dan ilmu pengetahuan Sehingga pada akhirnya terjadwal seperti ini Saya sebagai perwakilan Keluarga besar SMA Negeri 2 Kabupaten Ogan Komeringulu Tentu menyambut baik Dan terselip Rasa bangga dan bahagia Karena Banyak barangkali komunitas-komunitas belajar Yang sudah terbentuk di satuan pendidikan Atau atas Inisiasi dari kelompok tertentu Tetapi Tidak banyak Di antara mereka yang bisa menghadirkan Narasumber-narasumber hebat Sama hebatnya dengan Bapak Ibu sekalian Baik warga SMA Negeri 2 Oku Maupun rekan-rekan pendidik Atau para pemerhati pendidikan yang lainnya Yang terpanggil untuk bergabung Dalam kegiatan Yang kita laksanakan pada malam hari ini Satu hal yang perlu kami utarakan Bahwa Kehadiran kita ini Berdampak Tidak sia-sia Pemanfaatan Aplikasi kuis-kuisis Yang akan kita gunakan Yang barangkali akan dibedah Oleh para narasumber kita pada malam hari ini Ini Merupakan salah satu Daya dukung yang luar biasa Dalam Meningkatkan Proses pembelajaran di sekolah Yang disesuaikan dengan Tuntutan kekinian Tuntutan Yang Membutuhkan Kompetensi para guru Dalam menggunakan aplikasi Berbasis IT Atau berbasis teknologi Kuisis ini Saya hanya kenal sedikit Jadi ketika Saya dapat Informasi dari Teman-teman di SMA 2 Bahwa kita akan mencoba Membedah Pemanfaatan kuisis ini Dengan menghadirkan Para narasumber hebat Ya dari Kayaknya Sumatera Selatan semua ya ini Burani Buli kau Iya pak Oh alu buli kau ya Sumatera Selatan ya Iya Ini kalau Kalau secara Sengaja Bengkulu ada Ya dari Bengkulu ada Oke Sumbagsel ya Ini Kalau secara Kalau secara Sengaja Banyak kita Merancang kegiatan ini Secara tatap muka Mungkin belum Akan sampai Pemikiran kita Dengan menghadirkan Pak Andi Subhan Pak Abdul atau Pak Muhammad ini Untuk bisa Bertatap muka Secara langsung Walaupun dari jarak Yang sangat jauh Jadi Saya berharap Ini adalah Momentum penting Kesempatan penting Untuk Bisa Kita Meminta Kesediaan Dari para narasumber ini Agar mau Berbagi Keterampilan Kecakapan Pemahaman yang luar biasa Untuk kita semua Ya selebihnya Barangkali Ini adalah bagian dari Keterpanggilan kita Dalam sebuah Silaturahmi Yang Sama-sama memiliki Niat yang Kuat Untuk memajukan pendidikan Atas dasar Kesadaran Tidak ada pamri Bukan karena Umpamanya Dipaksa Oleh Sistem Lingkungan Tempat kita bekerja Tapi panggilan Hati Nurani Karena ada Keinginan untuk Memiliki kemampuan Yang lebih besar Atau yang lebih tinggi Jadi Atas nama Keluarga besar SMA Negeri 2 Aku Kami menyampaikan Ucapan terima kasih Kepada teman-teman hebat Dari Lubu Linggau Dari Bengkulu Termasuk Kepada teman-teman Yang secara Sukarela Merasa Penting untuk Bergabung Dan sama-sama Berbagi Dalam forum ini Kami ucapkan Selamat untuk Berdiskusi Pada teman-teman Dari SMA 2 Silahkan Manfaatkan Kesempatan ini Untuk bertanya Lebih dalam Barangkali Harus kita Tidak bisa Kita pungkiri Bahwa Selain Kadang Keinginan kita Untuk bertanya Tentang masalah ini Kalau ditanyakan Kepada Bapak Menyanar Sumber kita Apa Ibu Rani Atau siapa saja Mungkin kadang-kala Agak ada Hitung-hitungan Kenapa Dianggap nanti Takut dicap orang Terlalu So ingin tahu Bertanya terus Atau barangkali Ada Perasaan Enggan Karena Melihat Teman-teman Yang dianggap Memiliki Senioritas ini Ada kesibukan-kesibukan Dengan kerjanya Nah Ini saat ini Kita diluangkan Waktu Untuk sama-sama Bertemu Dan berdiskusi Nah oleh sebab itu Sekali lagi Dari Lubuh hati Yang paling dalam Kami nyampaikan Ucapan terima kasih Kepada Para narasumber Pada rekan-rekan Guru yang sudah Bergabung Dan saya juga Menyampaikan Apresiasi Kepada Keluarga besar SMA Negeri Dua Oku Yang tetap Konsisten Menyelenggarakan Pertemuan-pertemuan Seperti ini Dengan Tema yang Diangkat Itu secara Bergantian Sekali lagi Apa yang disumbangkan Oleh para narasumber Mudah-mudahan Ini Bernilai ibadah Suatu saat Barangkali Ada Kalau ada Waktu dan Kesempatan Tuhan Mempertemukan Secara Tetap Muka Langsung Tidak Tidak Mungkin Bisa Kita Bertemu Sekali Lagi Selamat Berdiskusi Dan Mohon kepada Teman-teman Hebat Para narasumber Jangan Sungkan-sungkan Untuk Istilahnya Barangkali Berbagi ilmu Tidak Bisa Barangkali Kami Memberikan Imbalannya Tidak Tidak Ini Memohon Memohon Keberkahan Dari Allah Subhanahu Watt Seizin Para mentor Para trainer Seizin Para guru-guru Hebat Yang saat ini Sudah bergabung Maka Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Mari Kita Sama-sama Buka Forum ini Itulah Barangkali Yang bisa kami Sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Agus Sediana Selaku Kepala SMA Negeri 2 Aku Sebagai informasi Tambahan Pak Agus Sediana ini Kepala Sekolah Kebanggaan Kami Beliau Pernah menjadi Kepala Sekolah Berprestasi Tahun 2019 Semoga Semangat Beliau Menyebar Kepala Kita Semua Dan Bisa Mengitirja Langkahnya Menjadi Kepala Sekolah Berprestasi Amin Bapak Ibu Saya akan Memberikan Informasi Malam Hari ini Kita sudah Kedatangan 3 Trainer Super Kuisis Yaitu Bapak Abdul Kadir Bapak Andi Subhan Dan Bapak Muhammad Iqbal Dia ini Adalah Triolibels Satu Tim Tim Kuisis Yang akan Memberikan Kita Apa Pasti Update Terbaru Dari Kuisis Dan Sebagai Tambahan Kegiatan Ini Berlangsung Selama 3 hari 2 hari Kita ada Tetap Muka Dan Hari ini Dan besok Hari ini Adalah bagian Pertama Besok Adalah Pertemuan Kita Tetap Maya Bukan Tetap Muka Tetap Maya Secara Online Malah Google Meet Di hari Kedua Dan Di hari Ketiga Kita Akan Mengerjakan Tugas Mandiri Yang Diberikan Oleh Para Trainer Kita Nanti Akan Ada Daftar Hadir Di dalam Daftar Hadir Itu Disertakan Link Grup WA Nanti Kita Akan Masuk Ke Satu Grup WA Di situ Kita Akan Mendapatkan Penjelasan Lebih Rinci Mengenai Tugas Yang Harus Kita Penuhi Untuk Mendapatkan Sertifikat 32 Jam Dari Quisis Baiklah Tanpa Berlama-lama Ini Dia Tiga Trainer Hebat Kita Nanti Mereka Akan Memperkenalkan Diri Sendiri Pak Abdul Kalir Yang GC Pak Andi Yang Keren Dan Pak Muhammad Iqbal Yang TOP BGT Baiklah Silahkan Kepada Para Trainer Waktu Dan Tempat Dipersilahkan Terima kasih Bu Rani Pak Agus Suara saya Gimana Bu Jelas Mantap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Waalaikumsalam Hebat Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Datang Selamat Berjumpa Dan salam Kenal Untuk semuanya Terima kasih Bapak Ibu sekalian Telah Menyisihkan Waktu Menyempatkan Waktu Untuk Bisa Hadir Dan bergabung Di sini Bersama Komunitas Belajar Negeri 2 Oku Yang mana Kegiatan ini Seperti yang disampaikan Oleh Bu Rani Akan berlangsung Tiga hari Dua harinya Adalah Kita Asinkronus Bapak Ibu Melalui Google Meet Kemudian Di hari Terakhir Itu Bapak Ibu Akan melakukan Ujian yang Menyenangkan Nah Jadi Nama Ujiannya Ini Game Game Changers Gitu ya Pak Kadir Jadi Tantangan Permainan Bapak Ibu Ketika Ini saya jelaskan Spiel sedikit ya Ketika Bapak Ibu Nanti berhasil Mengerjakan Game Changers Ini Bapak Ibu Akan mendapatkan Sertifikat lagi 34 jam Dari Quizzes Dengan Label Certified Game Changers Jadi Bapak Ibu Sudah layak Untuk Memainkan Game Changers Dan Mendistribusikannya Ke Teman-teman Guru yang lain Itu yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Kan mendapatkan Sertifikat 32 JP Juga Dari Trainer Dan Kombal Dari Trainer Dan Kombal Ya Bapak Ibu Sekalian Nah Kedua Sertifikat Inilah Nantinya Akan Bapak Ibu Tukarkan Sebagai Tiket Nanti Di akhir Kegiatan Itu di Pelaporan Peserta Pelaporan Peserta Yang nantinya Itu Sebagai Voucher Untuk Akunnya Bapak Ibu Di upgrade Menjadi Akun Quizzes Super Dua bulan Dua bulan ya Bapak Ibu Nanti silahkan Dimanfaatkan Untuk Mengeksplorasi Seluas-luasnya Fitur-fitur Terbaru Di Quizzes Nah Ini Panjangan saya Oke Bapak Ibu Batas itu dulu ya Nah Sekarang kita masuk Ke sisi perkenalan nih Tak kenal Makata saya Seperti itu Bapak Tajaman dulu ya Perkenalkan Bapak Ibu Nama saya Andi Subhan Saat ini Saya Bertugas di SMA Negeri Dua Lubuk Linggau Dan Mengampuh Mata Pelajaran Sosiologi Yang Notabene Kata orang Mata Pelajaran Sosiologi Ini Mata Pelajaran Yang membosankan Gitu Pak Agus Kata siswa-siswa Apalagi Kalau di Atur oleh Waka kurikulumnya Itu Di Terakhir Terakhir ya Jadi Dengan Quizzes ini Alhamdulillah Pak Terbantukan Pak Anak-anak Gak ngantuk lagi Pak Itu ya Bapak Ibu sekalian Nah Alhamdulillah Bapak Ibu Saya Dan Pak Kadir Pak Ibal Alhamdulillah Dipercaya oleh Quizzes Itu menjadi Salah satu Quizzes Super Trainer Untuk wilayah Sumatera Selatan Dan tentunya Dengan teman-teman yang lain Yang ada di Wilayah Sumatera Selatan Kemudian Satu lagi Saya juga Satu komunitas Pak Agus Dengan Ini Sebagai Co-Captain Belajar ID Pak Sumatera Selatan Itu dulu Bapak Ibu Perkenalan singkatnya Ya Dari saya Kalau status Saya Alhamdulillah Sudah punya istri Baru satu Pak Dan anaknya Akan Lagi nunggu Launching yang ketiga Pak Akan semoga Lajar ya Bapak Ibu Itu saja sekian Dari saya Perkenalan singkat Silahkan Pak Kadir Nanti boleh dilanjut oleh Pak Iqbal Sebelum kita Masuk Ijin ya Bapak Ibu Pak Agus Ibu Rani Mohon izin ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Baik Bapak Ibu Perkenalkan Nama saya Abdul Kadir Sama seperti Pak Andi Subhan Saya juga Berasal dari Ibu Inggau Dari Kota yang sama Dan Dari sekolah Dari sekolah Yang sama juga Kami sama-sama Dari SMA Dari dua Luhu Kelinggau Ini Pak Agus Iya Dulu Ibu Yulianti ya Iya betul Pak Dulu Ibu Yulianti Dan Sekarang Masih juga Perempuan juga Kepala sekolah kami Dan Apalagi ya Kalau Asli saya Sebenarnya Kalau di Oku ini Saya seperti Bali Kampung Ini bagus Saya aslinya Orang Oku juga Ini Jadi Salam kenal Yulma Sikam Ini Dari Wilayah Oku Timur Kami dari Gunung Batu Cempaka Kecamatan Cempaka Alhamdulillah Bersama Pak Andi Dan Pak Mamak Ibal Di Tahun 2022 Kami Apa Terseleksi Menjadi Fusy Super Trainer Dan Insya Allah Dengan Mengemban amanat ini Kami siap berbagi Dengan pengaturan Dan penyesuaian Waktunya Dan Bapak Ibu Pada malam hari ini Kami Akan berusaha Memberikan yang terbaik Ya Jadi Jangan Sukan-sukan Dan Kalaupun ada hal-hal Yang memang Di luar Pengetahuan kami Insya Allah Nantikan kami Konfirmasi Pada saat-saat berikutnya Karena Kuisis ini Cepat sekali Berkembangnya Update-nya cepat sekali Bagus Jadi Kadang-kadang Ada hal-hal baru Yang memang Harus segera kita Berikan informasi Yang sangat up to date Kepada Rekan-rekan guru Pengguna kuisis Tentunya Demikian Untuk Sementara Dan Saya mengajar Mata pelajaran Bahasa Inggris Ya Oh iya Iya Siap Untuk sementara Itu dulu ya Bagus Kami persilakan Ke Pak Iqbal Untuk perkenalan Silakan Pak Iqbal Oke Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Pernahkan Bapak Ibu Nama saya Muhammad Iqbal Mungkin Paling mudah Yang disini Saya Tahun 98 Masih 25 tahun Jadi baru Ikut Pak Kardi Dan Pak Andi Untuk belajar Aplikasi Kuisis Dan Alhamdulillah Terseleksi Untuk jadi Super Trainer Di tahun 2023 Disini Bapak Ibu Nanti Kita Belajar Mungkin dari awal Mungkin dari Cara pembuatan Akun Dan sampai Materi Materi Lainnya Disini Saya Sama seperti Pak Abdul Kadir Dan Pak Andi Subhan Ngajar di SMA Negeri 2 Lubuk Ringgal Sebagai guru PJOKA Atau guru Penjas Di SMA Negeri 2 Lubuk Ringgal Oke Mungkin itu saja Pak Perkenalangan singkat Dari Saya Kembali lagi Ke Pak Abdul Kadir Pak Andi Silakan Apa Balik ke Barang 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 Bumpin Kita Mulai Itu tadi Perkenalan Dari Super Trainer Quizis Kita Baiklah Kita akan Mulai Kita akan Mulai Pemanfaatan Quizis Dalam Kurikulum Pelajaran Hari Pertama Bagian Satu Waktu Dan Tempat Dipersilakan Kepada Trainer Kita mulai Dari Siapa Materi Pertama Boleh Saya Silakan Pak Andi Terima Terima Kasih Mbak Rani Pak Agus Dan Bapak Ibu Sekalian Kita Malam Ini Forumnya Bebas 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 Santai Tegang Jadi nanti Kalau ada Apa Di tengah Perjalanan Ketika Saya Dan Teman Teman Menjelaskan Bapak Ibu Boleh Raise hand Di bawah Atau Tulis Pertanyaan Di kolom Komentar Nanti Insya Allah Kita akan Fast Respon Itu ya Bapak Ibu Oke Saya mulai Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Sekalian Dalam Dua Tahun Ini Udah Gembor Gembor Digalakan Tentang Kurikulum Merdeka Yang Tahun Kemarin Ada Beberapa Sekolah Yang Lolos Di PSP Dan Tahun Ini Semua Kepala Sekolah Ditagi Tagi Oleh Dinas Untuk Segera Mendaftar Karena Apa Ajaran Baru Sudah Dekat Nah Disini Banyak Teman Teman Guru Yang Kadang Apa Ya Apalagi Yang Belum Ikut IKM Ya Pak Ya Jadi Bingung Terus Bagaimana Menerapkannya Bagaimana Nanti Cara Penilaiannya Kabar-kabarnya Ada Sumatif Formatif Dan Lain-lainnya Harus Ada Pembelajaran Bermakna Pembelajaran Berdiferensiasi Yang harus Kita Teratkan Di Kelas Terus Bagaimana Kita Menciptakan Sebuah Proses Pembelajaran Di Kelas Itu Yang Menyenangkan Dan Tentunya Harus Berpihak Kepada Peserta Didik Kita Nah Disini Bapak Ibu Sekalian Kuisis Hadir Untuk Mengakomodir Kebutuhan Teman-teman Peserta Didik Di seluruh Indonesia Tentunya Baik Itu Dari Jenjang Paut Sampai Jenjang Ke Perguruan Tinggi Bahkan Kuisis Ini Bapak Ibu Bisa Pakai Di Acara IHT Workshop Dan Lain-lainnya Seperti Itu Karena Memang Sifatnya Dia Dulu Masih Kuisis Ini Berbentuk Game Pak Agus Tapi Karena Yang dijelaskan Pak Kadir Tadi Memang Seiring Waktu Memang Kuisis Ini Cepat Sekali Updatenya Pak Dan Dia Menyesuaikan Kebutuhan Guru Pak Bukan Hanya Untuk Kuis Jadi Untuk Main-main Untuk Ace Breaking Ternyata Sekarang Lebih Mencoba Memenuhi Kebutuhan Guru Dalam Membuat Media Ajar Kemudian Membuat Penilaian Sumatif Formatif Dan Lain-lainnya Dan Tentunya Dilengkapi Dengan Kemudahan Di Fitur Laporannya Oke Bapak Ibu Ini Saya Coba Akan Tampilkan Slide Pengantar Sebelum Nanti Kita Masuk Ke Pak Iqbal Ya Disini Bapak Ibu Sudah Disiapkan Ini Oleh Tim Kuisis Sebuah Dimana Mbak Rani Sudah Sudah Oke Alhamdulillah Nah Ini Bapak Ibu Kuisis X X IKM 2023 Nah Ini Bapak Ibu Di Penerapan Khususnya Untuk Teman-teman Yang sekolah Di tahun Ajaran Baru Ini Baru Untuk Dari Sisi Penilaian Untuk Dari Sisi Penilaian Bapak Ibu Di Formatif Dan Sumatif Bapak Ibu Bisa Melihat Disini Kelebihan Dari Si Kuisis Yang Pertama Adalah Tipe Soalnya Untuk Otomatis Beragam Dulu Hanya Lima Sekarang Sangat Pesat Sekali Perkembangan Jenis Dan Tipe Soalnya Kemudian Di Beberapa Tipe Soal Itu Kuisis Juga Sudah Menyiapkan Berbagai Bentuk Soal Yang Nantinya Bisa Berbentuk Video Audio Untuk Soalnya Dan Juga Untuk Jawabannya Pun Bapak Ibu Bisa Melintahkan Siswa Dalam Mengirim Jawaban Itu Dalam Berbentuk Audio Dan Video Kemudian Memudahkan Sekali Para Guru Dengan Salah Satu Fitur Andalanya Itu Fitur Asi Disini Fitur Asi Ini Sangat Memungkinkan Bapak Ibu Bisa Mengakses Bank Soal Jutaan Soal Sesuai Mampel Yang Pernah Dibuat Oleh Guru-guru Dari Seluruh Indonesia Itu Kita Bisa Seleksi Kita Bisa Salim Dan Edit Dan Tentunya Nanti Keterangannya Soal Itu Akan Menjadi Milik Kita Dan Di Akun Kita Dengan Catatan Soal Tersebut Disetting Oleh Gurunya Sebagai Publik Guru-guru Lain Yang Yang Membuat Soal Tersebut Kemudian Fitur Baru Juga Ini Untuk Guru-guru Matematika Alhamdulillah Sekarang Sudah Lebih Komplit Bapak Ibu Nanti Untuk Guru Matematika Silahkan Cek Nanti Kalau Saya Saya Bukan Guru Matematika Jadi Saya Belum Terlalu Menggali Fitur Itu Cuma Ada Pembaruan Untuk Fitur-fitur Yang Di Equation Ini Yang Lagi Viral Sekarang Itu Bapak Ibu Ada Yang Namanya Paper Note Atau Memainkan Kuisis Dalam Mode Kertas Bagaimana Itu Dimainkan Nanti Di Hari Kedua Kita Bahas Jadi Mode Kertas Ini Sangat Memungkinkan Peserta Didik Yang Tidak Menuhi Handphone Dan Tidak Menuh Kota Tentunya Bisa Ikut Main Kuis Jadi Dikontrol Oleh Guru Semua Peserta Didik Tidak Perlu Lagi Pake Handphone Dan Kota Kemudian Ada Upgrade Di Paper Mode Ini Kita Juga Bisa Custom Nama Dan Kelas Semua Soal Semua Kuis Yang Ujian Atau Pekerjaan Rumah PR Yang Bapak Ibu Sudah Pernah Buat Dan Distribusikan Ke Peserta Didik Setelah Dikerjakan Bapak Ibu Bisa Langsung Cek Laporannya Cek Laporannya Berapa Nilai Siswa Segala Macam Lengkap Disitu Dan Dengan Fitur Laporan Ini Bapak Ibu Bisa Menjadikan Analisis Butir Soal Jadi Kita Bisa Mengevaluasi Soal Soal Mana Aja Yang Siswa Banyak Salam Jawabnya Kemudian Hasil Laporan Tentunya Terdapat Moana Yang Nomor 9 Bapak Ibu Ini Khususus Untuk Akun Super Yang Kedalam Program S&D Apa S&D Itulah School End District Jadi Disini Ada Salah Satu Fitur Namanya Mode Fokus Dengan Mengaktifkan Mode Fokus Itu Memungkinkan Kita Bisa Mengetahui Apabila Siswa Kita Keluar Dari Link Ujian Nanti Dia Ada Report Ke Akun Kita Kemudian Bisa Dijadikan Untuk Refleksi Pembelajaran Nah Ini Untuk Menyiapkan Pemperangkat Pembelajaran Ada Presentasi Interaktif Jadi Presentasi Interaktif Ini Memungkin Membuat Menanyakan Presentasi Bapak Ibu Langsung Bisa Melibatkan Peserta Didik Tentunya Untuk Menjawab Langsung Presentasi Kita Bisa Sematkan Soal Yang Online Jadi Bisa Terjadilah Interaksi Yang Langsung Antara Guru Dan Siswa Jadi Kita Sebagai Guru Bisa Memantau Memantau Sejauh Mana Fokus Siswa Kita Terhadap Materi Yang Kita Ajarkan Tentunya Di Presentasi Tersebut Kita Sisipkan Pertanya Pertanyaan Yang Beragam Dan Bisa Langsung Dijawab Oleh Siswa Kita Melalui Gadget Mereka Selanjutnya Untuk Presentasi Interaktif Nanti Insya Allah Akan Dipandu Dijawab 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 Mendukung Nah Ini Pembelajaran Berdiferensiasi Bapak Ibu Sangat Bisa Sekali Karena Di Presentasi Interaktif Di Soal Yang Akan Kita Buat Bapak Ibu Bisa Menyisipkan Video Audio Dan Lain Lain Tapi Tentunya Itu Untuk Akun Yang Super Bagaimana Kalau Dalam AKM Nah Disini Kuisis Sangat Bisa Mendukung Bisa Membuat Soal Urayan Panjang Dan Dan Juga Siswa Juga Bisa Menjawab Dengan Simbol Matematika Tergantung Soal Yang Bapak Ibu Format AKM Itu Saja Bapak Ibu Penjelasan Singkat Dari Saya Untuk Perkenalannya Nanti Selanjutnya Akan Dipandu Oleh Dari Pak Iqbal Bagaimana Kita Mulai Dari Dasar Saya Anggap Disini Bapak Ibu Semuanya Sudah Pernah Mengenal Kuisis Tapi Tetap Kita Mulai Dari Angka 0 Seperti Itu Ya Walaupun Bapak Ibu Sudah Punya Akun Tidak Apa-apa Tapi Tetap Kita Mulai Dari Angka 0 Itu Saja Pengantar Dari Saya Bapak Ibu Sekalian Nanti Selanjutnya Akan Diisi Oleh Pak Iqbal Apabila Nanti Ada Pertanyaan Di Tengah Tengah Presentasi Kita Langsung Saja Bapak Ibu Men Menuliskan Pertanyaan Di Kolom Komentar Itu Saja Dari Saya Ibu Rani Silahkan Diambil Lagi Silahkan Terima kasih Pak Andi Perkenalan Fisisnya Seru Ada Mode Online Dan Ada Mode Fokus Jadi Kita Bisa Buat Ujian Dengan Kejujuran Jadi Anak Buka Yang Lain Lain Dan Bisa Contek Contek Jadi Kita Bisa Pake Mode Yang Serius Untuk Anak Anak Bisa Mode Yang Setengah Serius Dan Bisa Metode Yang Fun Jadi Sekalian Ice Blinking Gitu Ya Oke Kita Beranjak Selanjutnya Nah Ini Yang Yang Menyajikan Adalah Yang Paling Guda Diantara Ketiganya Pak Muhammad Iqbal Ngakunya Gitu Paling Guda Umurnya Masih 25 Tahun Tapi Ilminya Udah Banyak Sekali Ayo Kita Ambil Ilminya Monggo Pak Iqbal Sebentar Ini Ibu Siti Nasri Angkat Angkat Nih Bentar Ya Pak Iqbal Oke Silahkan Ibu Siti Oke Ibu Siti Jadi Jadi Ingat Bapak Bapak Kita Forumnya Bebas Bebas Santai Aja Ya Mbak Nanti Takutnya Lupa Yang mau Ditanyakin Iya Oke Ibu Siti Nasri Silahkan Apa Kepencet Mungkin Ya Oke Saya turunkan Nanti Ibu Siti Kalau ada Yang ditanya Raise hand Lagi Aja Oke Monggo Silahkan Pak Iqbal Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Izinkan Saya Bapak Ibu Menyampaikan Materi Dari Awal Dari Cara Pembuatan Akun Kuisis Disini Saya Akan Share Screen Oke Ini Udah Muncul Pak Andi Oke Itu Udah Muncul Disini Bapak Ibu Bisa Search Atau Bisa Cari Kuisis Di Berbagai Platform Contohnya Di Google Chrome Di Internet Explore Atau Mozilla Itu Bisa Bisa Bapak Cari Itu Aplikasi Kuisis Di Google Sini Saya Link Kuisis Nanti Akan Muncul Seperti Ini Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Kita Klik Kalau Kecepetan Boleh Di Ini Sudah Punya Sudah 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 Ada Akun Kuisis Kita Cari Oke Inilah Ada Akun Saya Lopet Belong Oke Nanti Kalau Sudah Bapak Ibu Pilih Nanti Akan Muncul Seperti Ini Sudah Pilih Kuisis Tadi Link Nanti Akan Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Langsung Pilih Di Disini Ada Login Untuk Pendaftar Akun Jadi Boleh Langsung Ibu Bapak Ibu Praktekan Kita Klik Login Disini Kalau Ada Akun Bisa Bapak Ibu Login Atau Sink Nih Ada Muncul Nanti Lagi Loading Gangguan Sinyal Nah Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Bisa Klik Continue With Google Atau Lanjutkan Melalui Google Atau Email Ini Bisa Bapak Ibu Login Pakai Nomor HP Tapi Lebih Enak Kita Login Menggunakan Email Karena Email Nanti Akan Kita Pakai Mungkin Kita Ingat Untuk Gym Changer Atau Yang Lain Sebagainya Mungkin Lebih Enak Disini Kita Pakai Continue With Google Klik Continue With Google Nah Disini Bapak Ibu Nanti Akan Muncul Email Yang Ada Di Perangkat Bapak Ibu Atau Bapak Ibu Belum Punya Email Di Perangkat Lu Bisa Login Menggunakan Email Bapak Ibu Yang Ingin Didatakan Di Aplikasi Kuisis Kalau Di Perangkat Saya Sudah Punya Email Saya Klik Nah Ini Nanti Muncul Kalau Sudah Di Login Bapak Ibu Disini Langsung Pilih School Pilih School Bisa Diklik School Nah Misalkan Bapak Ibu Sudah Membuat Akun Kuisis Tapi Memilih Student Dianjurkan Untuk Bapak Ibu Membuat Akun Terbaru Karena Disini Peran Kita Sebagai Guru Di Sekolahan Jadi Pembuatan Akun Google Langsung Dilanjutkan School Dan Teacher Karena Kita Sebagai Guru Klik Teacher Jika Tampilannya Sudah Seperti Ini Artinya Bapak Ibu Sudah Memiliki Atau Sudah Punya Akun Kuisis Ini Ada Will You Will You Test Today Ini Ada Ingin Bermain Apa Hari Ini Langkah Pertama Yang Bapak Ibu Harus Klik Kita Rubah Dulu Bahasanya Menjadi Bahasa Indonesia Tapi Kalau Bapak Ibu Sudah Mengerti Bahasa Inggris Boleh Pakai Bahasa Inggris Tapi Yang Belum Mengerti Bahasa Inggris Langsung Kita Rubah Bahasa Di Fitur Ada Setting Di Bawah Muncul Setting Kita Ke Bawah Kita Cari Bahasa Kita Rubah Dulu Menjadi Bahasa Indonesia Nanti Dia Langsung Otomatis Berubah Menjadi Bahasa Indonesia Nih Kalau Bahasa Indonesia Ini Ingin Main Quiz Apa Hari Ini Lagi Loading Lagi Muncul Masih Di Pengaturan Nah Nih Udah Muncul Ingin Main Quiz Apa Hari Ini Jadi Bahasa Inggris Tadi Sudah Terubah Menjadi Bahasa Indonesia Di Akun Quizis Bapak Jadi Untuk Mempermudah Kita Untuk Mengerti Dalam Untuk Kita Bermain Akun Quizis Oke Disini Saya Akan Menjelaskan Fitur-fitur Yang Ada Di Aplikasi Quizis Boleh Kita Lihat Di Sebelah Kiri Disini Ini Ada Nama Em Iqbal Masih Akun Dasar Jika Ibu Sudah Mengerjakan Yang Kata Pak Andi Tadi Game Changer Nanti Akan Berubah Disana Menjadi Akun Super Bukan Akun Dasar Lagi Disini Ada Fitur Cari Quizku Hasil Kelas Dan Lain Sebagainya Pengaturan Saya Akan Jelaskan Kalau Menu Cari Ini Menu Beranda Yang Tampil Di Layar Bapak Ibu Kalau Quizku Ini Quiz Yang Telah Bapak Ibu Buat Atau Quiz Yang Telah Bapak Ibu Buat Nanti Disimpannya Munculnya Tersimpannya Di Quizku Karena Itu Quiz Milik Bapak Ibu Di bawah Quizku Itu Ada Hasil Nah Disini Hasil Ini Kan Akun Baru Yang Saya Peragakan Dengan Bapak Ibu Kalau Hasil Nanti Dia Tidak Ada Yang Muncul Karena Belum Ada Quiz Yang Dimainkan Oleh Siswa Kalau Sudah Ada Quiz Yang Dimainkan Oleh Siswa Nanti Disini Akan Muncul Hasil Misalkan Bapak Ibu Membuat Soal 10 Nanti Akan Muncul Berapa Siswa Yang Mengerjakan Berapa Jumlah Benar Siswa Berapa Jumlah Salah Siswa Untuk Laporan Nanti Sudah Lengkap Di Hasil Ini Di bawah Hasil Ada Fitur Kelas Kalau Kalau Kelas Disini Kalau Bapak Ibu Sudah Menggunakan Yang Namanya Google Classroom Jadi Bapak Ibu Bisa Langsung Mendugaskan Kuis Bapak Ibu Langsung Dari Aplikasi Quizzes Jadi Terkoneksi Tersambung Antara Aplikasi Quizzes Dan Aplikasi Classroom Disini Kalau Bapak Ibu Punya Kuis Langsung Mau Dishare Di Kelas Atau Di Kelas Rumpunya Bapak Ibu Ini Langsung Terkoneksi Disini Disini Akan Terdata Ada Kelas Misalkan Kelas 10 Kelas 12 Nanti Disini Akan Muncul Kalau Kita Sudah Membuat Dan Dimainkan Hasil Quizz Dari Bapak Ibu Oke Di bawahnya Tadi Ada Pengaturan Pengaturan Tadi Mungkin Tidak Usah Dibuka Lagi Karena Kita Sudah Sudah Buka Di Awal Itu Untuk Mengganti Bahasa Atau Bapak Ingin Menggantikan Email Itu Bisa Di Pengaturan Tapi Tidak Usah Digantikan Karena Tadi Sudah Didaftarkan Di Email Bapak Ibu Ini Detail Kalau Ada Detail Disini Sama Seperti Yang Tadi Ada Koleksi Koleksi Itu Sama Saja Quiz Yang Kita Buat Tadi Disini Koleksi Disini Akan Muncul Berapa Quiz Yang Kita Buat Nanti Ini Kalau Meme Meme Ini Kita Bisa Buat Meme Contohnya Meme Misalkan Siswa Lagi Mengerjakan Quiz Misalkan Jawabannya Salah Akan Muncul Animasi Yang Lucu Misalkan Teton Atau Gimana Kan Itu Bisa Muncul Kalau Jawabannya Benar Pau Hori Itu Jawaban Muncul Ini Kita Buat Meme Disini Oke Untuk Yang Pertama Saya Jelaskan Disini Bagaimana Cara Membuat Kuis Di Aplikasi Quizis Oke Disini Sudah Jelas Terlihat Disini Ada Tanda Plus Dan Buat Oke Kalau Kecepatan Boleh Resen Boleh Angkat Tangan Untuk Bertanya Biar Tidak Ketinggalan Yang Pertama Kali Kita Buat Itu Quiz Ini Di Tombol Buat Kita Klik Disini Akan Muncul Quiz Atau Presentase Interaktif Kalau Presentase Interaktif Mungkin Besok Materi Akan Dijatukan Mbak Abdul Kadir Hari Ini Kita Belajar Untuk Cara Pembuatan Quiz Nih Nih Gunakan Pembuatan Otomatis Atau Buat Dari Awal Jadi Kita Disini Belajar Membuat Quiz Dari Awal Oke Buat Dari Awal Disini Kita Bisa Menggunakan Fitur Fitur Yang Ada Di Quiz Quiz Disini Kita Bisa Membuat Soal Dari Pilihan Ganda Isian Singkat Dan lain Sebagainya Mungkin Jadi Pertanyaan Ini Kenapa Ada Logo Logo Petir Seperti Ini Jadi Logo Logo Petir Seperti Ini Ini Belum Bisa Kita Akses Karena Disini Kita Masih Akun Kita Yaitu Akun Basic Atau Akun Dasar Jika Bapak Ibu Sudah Lulus Game Changer Tadi Bapak Ibu Bisa Menggunakan Aplikasi Membuat Soal Bisa Susun Ulang Menjodohkan Seret Lepas Drop Down Ini Bisa Ibu Gunakan Jika Dalam Artian Akun Bapak Ibu Sudah Akun Super Jadi Disini Saya Akan Menjelaskan Pembuatan Soal Dengan Menggunakan Akun Basic Apa Saja Fitur Fitur Yang Kita Gunakan Untuk Pembuatan Quiz Dengan Akun Basic Disini Kita Buat Soal Dengan Pilihan Ganda Terlebih Dahulu Soal Dengan Pilihan Ganda Oke Disini Disini Saya Akan Membuat Soal Dengan Mata Pelajaran Yang Saya Ampu Dulu Bapak Ibu Disini Saya Mengampu Mata Pelajaran PJOK Atau Penjas Disini Saya Akan Membuat Soal Tentang Penjas Saja Apa Contohnya Apa Saja Olah Vaga Atletik Saja Olah Raga Ini Contohnya Nah Disini Kita Bisa Kasih Jawaban Lari Misalnya Misalnya Kita Yang Lucu Cukup Aja Lari Lompat Lempar Jalan Oke Disini Kan Munculnya Cuma ABCD Ini Kita Bisa Tambah Lagi Untuk Jawaban E Itu Untuk SMA Ya Karena Disini Kan Mayoritas Guru SMA Kita Tambah Kita Bisa Tambah Isian Disini Basket Kita Rubah Soal Bas Saja Olah Raga Tidak Masuk Dalam Atletik Nah Nih Nih Kita Udah Punya Kita Udah Punya Soal Satu Udah Kita Buat Untuk Pilihan Ganda Nah Disini Sudah Kita Membuat Soal Kita Bisa Mengatur Waktu Untuk Jawaban Siswa Misalkan Soal Pilihan Ganda Ini Soalnya Kan Mayoritas Kita Bilang Isianya Mungkin Mudah Untuk Dijawab Jadi Kita Kasih Waktu Siswa Menjawab Satu Pertanyaan Pilihan Ganda Ini 30 Detik Bisa 20 Detik Bisa Mungkin 30 Detik Untuk Menjawab Satu Pertanyaan Ini Dan juga Kita Kita Bisa Kasih Poin Dalam Pertanyaan Pilihan Ganda Disini Misalkan Ini Poinnya Kita Cuman Batas 110 Soal Bapak Kita Buat 10 10 Semua Apakah Ada Soal Yang Menurut Bapak Ibu Susah Dijawab Mungkin Agak Dinaikkan Dikit Mungkin Di Pertinggi Poinnya Untuk Siswa Jawab Sini Saya Akan Kasih 10 Poin Untuk Pertanyaan Ini Yang Sudah Kita Buat Kalau Sudah Buat Jangan Lupa Kita Kasih Jawaban Yang Benar Kalau Tidak Kita Kasih Kita Belum Bisa Untuk Simpan Soal Disini Jawaban Yang Benar Karena Apa Saja Olahraga Yang Tidak Termasuk Dalam Atletik Yaitu Basket Yang Tidak Termasuk Kita Klik Di Atasnya Kalau Sudah Klik Jawaban Yang Benar Kita Bisa Simpan Kita Kita Sudah Punya Satu Jenis Soal Yang Pilihan Ganda Oke Kita Buat Soal Baru Lagi Sudah Pilihan Ganda Kita Ingin Gunakan Fitur Isian Singkat Bisa Sini Kita Buat Soal Lagi Atletik Berasal Dari Negara Itu Bisa Mungkin Soal Soal Pembelajaran Yang Lain Soal Soal Sosiologi Bisa Dibuat Disini Disini Saya Contohkan Untuk Mappel Yang Saya Ampuk Itu PGOK Disini Sudah Atletik Berasal Dari Mana Disini Jawaban Yang Benar Kita Isi Itu Yunani Kalau Kita Fitur Persis Atau Angka Pasti Disini Kita Gak Persisnya Kita Buat Persis Jadi Siswa Harus Menjawab Sesuai Dengan Bapak Ibu Ketik Disini Kalau Tidak Sesuai Itu Jawabannya Akan Salah Misalkan Siswa Menjawab Isiannya Yunani I Tidak Dobel Atau Yang lain Bisa Disini Mengandung Kalau Fitur Mengandung Kita Bisa Tambah Disini Kita Tambah Pasti I Besar Besar Semua Yunani Nah Kalau Mengandung Siswa Jawab Dua Pertanyaan Ini Itu Jawabannya Benar Kalau Kita Cuma Isiannya Persis Jadi Siswa Menjawab Harus Persis Dengan Apa Yang Ibu Ketik Disini Misalkan Seperti ini Berapa Jumlah Cabang Atletik Disini Cabang Olahraga Atletik Kan Ada Empat Ini Jampan Angka Pasti Kalau Angka Kalau Ibu Jawabnya Empat Kalau Siswa Menjawabnya Dengan Empat Pakai Kata Kata Itu Salah Tapi Kita Harus Jawaban Yang Mengandung Seperti Ini Kita Isi Jawabannya Empat Jadi Kalau Siswa Ngisi Empat Huruf Dengan Empat Kata Seperti Ini Jawabannya Pasti Benar Karena Ibu Mempunyai Dua Versi Jawaban Yang Anak Bisa Jawab Jangan Satu Angka Pasti Misalnya Angka Pasti Gini Siswa Harus Jawabannya Seperti Yang Ibu Buat Ini Disini Sudah Gini Kita Bisa Atur Poin Lagi Ini Minimal Jawab Tadi Kalau Gini Kita Kasih Empat Puluh Lima Detik Poin Nya Dua Poin Dan Jangan Lupa Simpan Kalau Sudah Disimpan Kita Mempunyai Dua Jenis Soal Yang Pertama Jenis Soal Pilihan Ganda Yang Kedua Isian Singkat Dan Kita Bisa Buat Lagi Soal Kita Bisa Buat Lagi Soal Dengan Jawaban Menggambar Kalau Jawaban Menggambar Disini Kita Bisa Pakai Karena Disini Akun Dasar Atau Akun Basic Bisa Menggunakan Fitur Jawaban Menggambar Disini Saya Contohkan Gambarlah 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 Gawang Sepat Bola Oke Disini Pilih Kosong Nah Ini Coba Nah Nanti Di HP Atau Di Laptop Siswa Akan Muncul Gambar Polos Seperti Ini Seperti Ini Dengan Soal Di Atas Ini Nanti Gambarlah Gawang Sepak Bola Jadi Anak Bisa Distribusikan Disini Menjawab Tuh Kalau Dia Menjawab Tiang Mungkin Dia Gambar Seperti Ini Apa Seorang Anak Jawab Pertanyaan Menggambar Atau Membuat Bismillah Kan Kalau Kita Itu Saya Bisa Pakai Disini Gambar Disini Ini Bisa Menggunakan Fitur Gambar Di Aplikasi Quisis Ini Soal Sudah Tadi Iqbal Ini Izin Tanya Ya Itu Kan Karena Kebetulan Basicnya Pak Iqbal Ini Guru PJOK Terus Kalau Seperti Kebetulan Saya kan Matematika Ya Pak Kan Kalau kita Menggunakan Seperti Fasilitas Di Word Itu kan Ada Pilihan Pilihan Yang bisa Kita gunakan Untuk Menulis Atau Membuat Soal Yang Ada Apa Simbol Simbol Matematika Gitu Ya Nah Kalau Di Quisis Ini Ada Atau Nanti Ada Bahasan Berikutnya Ada Pak Nanti Pak Oh Ya Silahkan Lanjut Siap Ya Lanjut Oke Ini Tadi Kita lanjutin Lagi Untuk Jawaban Soal Menggambar Kalau Ini Sudah Kita Simpan Jadi Kita Punya Tiga Soal Untuk Di Akun Kita Sendiri Punya Tiga Soal Yang Sudah Kita Buat Kita Buat Soal Lagi Disini Pak Pak Agus Nanti Ada Respon Matematika Itu Ada Di Gambar Nanti Ada Otomatis Carian Simbol Untuk Matematika Atau Pangkat Yang Itu Mungkin Akan Muncul Di Respon Matematika Oke Ada Berarti Ada 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 Sudah Pak Iya Ya Car Lanjut Oke Sini Sudah Tiga Soal Tadi Pilihan Ganda Isian Singkat Jawaban Begambar Kita bisa Isi SI Soal SI Kita Buat Soal Lagi Jelaskan Pengertian Dari Dari Permainan Pola Besar Disini Anak bisa Menjawab Nanti Soal Yang Telah Kita Buat Nanti Di bawah Disini Dan Muncul Tapi Jangan Lupa Kalau Kita Membuat Soal SI Itu Diatur Waktunya Terlebih Dahulu Jadi Kalau Kita Sudah Membuat SI Cuman Kita Kasih 30 Detik Mungkin Anaknya Belum Sempat Menjawab Nanti Sudah Next Ke pertanyaan Lain Jadi Disini Agak Kita Kasih Waktu Lama Mungkin Satu Setengah Menin Atau Dua Menin Untuk Pertanyaan SI Sini Sebenarnya Bisa Anak Anak Itu Menjawab Dari Audio Dari Poison Atau Dari Gambar Atau Munculkan Gambar Disini Disini Kita Bisa Munculkan Gambar Disini Bola Besar Bola Besar Kita Bisa Gunakan Fitur Gambar Nih Nih Oke Jangan Lupa Kalau Kita Sudah Menggunakan Gambar Yang Ada Di Quisis Itu Punya Bat Pas Sehari Kita Bisa Ambil Gambar Di Search Quisis Itu Cuma 10 Gambar Perhari Tapi Kalau Kita Punya Gambar Sendiri Yang Ada Di HP Atau Di Laptop Bapak Ibu Itu Bisa Sepuasnya Bapak Ibu Akses Gambarnya Kalau Kita Cari Disini Itu Cuma Batas 10 Gambar Perhari Kita Masukkan Di Soal Nih Nanti Muncul Gambar Disini Sudah Muncul Disini Jadi Tadi Saya Lanjutkan Lagi Siswa Itu Bisa Menjawab Dari Poison Atau Dari Video Tapi Dalam Dalam Tanda Kutip Harus Mempunyai Akun Super Kita Bapak Ibu Nanti Kita Sudah Menyelesaikan Jam Changer Nanti Bapak Ibu Bisa Menggunakan Semua Fitur Yang Ada Di Kuisis Soal Soal Jadi Coba Praktikan Cara Pembuatan Apa Gitu Kan Nanti Siswa Bisa Kirim Isiannya Melalui Video Tapi Pak Ibu Mohon Maaf Ya Pak Ini Ada Yang Share Screen Juga Ibu Mulukawati Oh Iya Bener Ibu Mulukawati Atau Mbak Rani Mungkin boleh Di Oke Udah Muncul Pak Belum Ya Oke Ini Sudah Tadi Jawaban Esai Kita Kasih Gambar Disini Siswa Bisa Jelaskan Nanti Jangan Lupa Tadi Waktunya Dan Poin Kalau Poin Esai Mungkin Bapak Ibu Akan Mengasih Poin Lebih Untuk Siswa Menjawab Pertanyaan Esai Jangan Lupa Sudah Kita Simpan Oke Kita Sudah Simpan Yang Terakhir Itu Kita Buat Soal Menggunakan Survei Nah Kalau Survei Disini Ini Kita Bisa Pertanyaan Yang Berupa Survei Apakah Siapa Guru Favorit Guru Pjok Favorit Guru Pjok Terbaik Terbaik Di SMA Boleh Kita Isi Disini Papa Andi Lohan Contohnya Jangan lupa Saya Sendiri Ya Baik Bang Oke Sini Tidak Ada Jawaban Benar Dan Salah Namanya Survei Nanti Akan Muncul Berapa Statistik Dari Jawaban Siswa Misalkan Siswa Lebih Banyak Pilihnya Pak Abdul Kadir Nanti Akan Muncul Siswa Banyak Milih Pak Abdul Kadir Yang Namanya Survei Soal Survei Tidak Ada Nilai Dan Poin Simpan Nah Kita Sudah Mempunyai Lima Soal Tapi Kalau sudah Mempunyai Lima Soal Ada Pak Ibu Suaranya Halo Tes Ya Lanjut Pak Oke Lanjut Pak Kalau sudah Dibuat Tadi Punya Lima Soal Jangan Lupa Bapak Ibu Mungkin Kita Simpan Disini Klik Disini Untuk upload Foto Gambar Profil Oke Disini Apa sih Nama Soal Yang Telah Kita Buat Tadi Misalkan Soal PJOKA Kelas Sepuluh Pilih Disini Jangan Lupa Olahraga Untuk Kelas Berapa Tadi kan Kelas Sepuluh Disini Bapak Ibu Jangan Lagu Disini Ada Tulisan Tanggal Sepuluh Tanggal Dua Belas Itu Berupa Kelas Bukan Tanggal Ini Ada Tanggal Sepuluh Itu Artinya Kelas Sepuluh Indonesia Dan Kita Tambah Soal Kita Tambah Gambar Disini Olahraga Ini Ini kan Tinggal Sembilan Tadi Saya Sudah Menggunakan Satu Untuk Pencarian Gambar Dia Berkurang Otomatis Jadi Kita Tinggal Sisa Sembilan Untuk Pencarian Gambar Kita Maksudkan Oke Jangan Lupa Kita Simpan Nah Kalau Sudah Gini Jangan Lupa Yang Pertama Diuji Coba Terlebih Dahulu Soal Yang Lima Tadi Yang Telah Kita Buat Kita Uji Coba Sendiri Sebelum Kita Kasih Ke Siswa Di mana Disini Ada Uji Coba Nah Ini Soal Yang Tadi Kita Kita Buat Berapa Dalam Atletik Ini Soalnya Misalkan Jalan Ini Berikutnya Ini Soalnya Berapa Jumlah Cabang Olahraga Atletik Nanti Ini Yang Bakal Muncul Di Laptop Atau Di HP Siswa Begini Fitur Ini Nah Gabatlah Gawang Sepak Bola Bisa Jelaskan Pengertian Dari Permainan Bola Besar Gambar Yang Telah Kita Cari Tadi Akan Muncul Di Soal Karena Kita Tadi Memasukkan Gambar Kedalam Soal Yang Terakhir Siapakah Guru Pejokat Terbaik Di SMA Nanti Akan Muncul Kalau Sudah Benar Semua Jangan Lupa Kita Simpan Oke Save Dan Continue Oke Sudah Permisi Pak Iqbal Iya Bu Mau Tanya Tadi Kan Ada Soal Yang Mengenai Gambar Itu Kunci Jawabannya Gimana Pak Nanti Jawaban Siswa Itu Akan Muncul Di Hasil Gambar Jadi Gambar Kasih Kunci Jawabannya Seperti Abang Saya Yang Gambar Kalau Gambar Kalau Sudah Siswa Menggambar Itu Nanti Semua Gambar Hasil Gambar Siswa Itu Masuk Ke Hasil Di Hasil Di Sini Fitur Hasil Kalau Kunci Jawabannya Kan Mungkin Kita Tidak Kasih Dengan Siswamu Jadi Gambarnya Itu Gambar Yang Menurut Paling Bagus Dari Gambar Jadi Kita Koreksi Sendiri Maksudnya Baik Boleh Nambahin Sedikit Ibu Lenny Jadi Untuk Macam Macam Jenis Soal Ini Termasuk Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi Ibu Lenny Artinya Ketika Kita Memilih Fitur Gambar Kita Mainkan Dengan Anak Anak Tadi Seperti Soal Yang Pak Iqbal Buat Gambarlah Gawang Sepak Bola Maka Anak Akan Memunculkan Kreasinya Masing-masing Ibu Jadi Mungkin Ada Yang Gambarnya Benar-benar Mirip Gawang Ada Yang Mungkin Malah Mirip Donat Tinggal Nanti Penilaian Ada Pada Guru Yang Bersakutan Jadi Memang Kita Tidak Bisa Memberikan Kunci Jawaban Dalam Makanya Saya terlihat Bingung Kalau Yang Bagian Itu Kunci Jawabannya Seperti Apa Berarti Kita Harus Manual Kalau Kita Menggunakan Fitur Jawaban Menggambar Ya Makasih Pak Dan Menggambar Itu Juga Mungkin Pak Iqbal Bisa Dipraktekan Sekaligus Jadi Bapak Ibu Menggambar Ini Bukan Cuma Menggambar Saja Perintah Menggambar Bisa Juga Bapak Ibu Hadirkan Gambar Kemudian Minta Anak Untuk Mencari Perbedaan Antara Gambar Satu Dengan Gambar Dua Bisa Seperti Itu Mungkin Pak Iqbal Bisa Sambil Masuk Pak Ke Tambah Edit Pak Edit Atau Bisa Seperti Ini Pak Kadir Bapak Ibu Sekalian Misalnya Untuk Jenjang Anak Apa SD Misalnya Mewarnai Misalnya Untuk Buru Biologi Itu Bapak Ibu Kasih Gambar Yang Hitam Putih Misalnya Di Gambar Daun Bapak Ibu Taruhkan Gambar Daun Di Tentunya Dengan Sesuai Perintah Soal Nanti Anak Anak Akan Menunjukkan Tentunya Dengan Fitur Pen Dimana Bagian Bagian Sesuai Dengan Soal Yang Bapak Ibu Berikan Seperti Itu Misalnya Bagian Tangkai Dimana Bagian Ini Dimana Jadi Anak Anak Akan Memberikan Tanda Seperti Itu Intinya Kalau Untuk Soal Menggambar Tinggal Bagaimana Kreativitas Guru Menemas Buah Soal Seperti Itu Ya Betul Sekali Ibu Dan Seperti Yang Sudah Dibuat Oleh Pak Iqbal Ini Secara Perbedaan Gambar Berikut Tiga Kita Kasih Tiga Perbedaan Untuk Membuat Indikator Supaya Kita Mudah Ngoreksinya Gitu Ya Karena Kalau Tadi Kan Kita Memang Manual Ya Bu Artinya Lebih Sangat Subjektif Ya Nah Kalau Disini Kan Kita Minta Anak Mungkin Siswa Kita Untuk Mencari Tiga Perbedaan Artinya Perbedaannya Mungkin Memang Ada Tiga Dan Kalau Anak Menemukan Tiga Artinya Nilainya Sempurna Cuma Menemukan Dua Bener Dua Berarti Nilainya Berkurang Dan Seterusnya Itu Siti Khadijah Dan Bu Seri Deliana Mbak Ani Saya Endol Dulu Silahkan Kami Menyimak Lagi Terkagum Dan Mencoba Silahkan Baik Baik Sebelum Kita Ke Bu Siti Khadijah Nih Pak Terputus Supaya Tidak Terputus Jadi Pada Gambar Ini Kita Bisa Menggunakan Anotasi Atau Tadi Yang Seperti Alar Gambar Yang Di Sebelah Kanan Anak Bisa Kita Minta Untuk Memberikan Tanda Apakah Itu Dengan Melingkari Perbedaan Perbedaan Di Antara Dua Gambar Atau Dengan Menyilam Atau Dengan Mencontreng Seperti Itu Ibu Leni Boleh Nanti Sekalian Dicoba Atau Seperti Yang Tadi Pak Andi Jelaskan Mungkin Untuk Anak-anak Kelas Bawah Anak-anak Diminta Untuk Mewarnai Karena Anotasi Yang Di Sebelah Kanan Itu Ada Seperti Ada Pensil Ada Seperti Pidol Stabilo Warna Ada Penghapus Juga Anak-anak Bisa Memasukkan Teks Di Sana Begitu Ibu Ini Ya Makasih Pak Lebih Kaya Lagi Berarti Ya Benar Ibu Berikutnya Pak Igu Ini Datang Pertanyaan Dari Ibu Siti Hodijah Ya Dan Ibu Sri Terus Ada Satu lagi Silahkan Ibu Siti Hodijah Dulu Baik Terima kasih Pak Pertanyaan Saya Tadi Saya Sudah Mencoba Membuat Soal Saya Membuat Soal 5 Ya Dengan Bobot 20 Jadi Saya Berharap 5 Soal 100 Ya Apa Jumlah Nilainya Ini Saya Pas Membuat Soal Yang Soal Kelima Poin Saya Tadi Tidak Bisa Saya Lupa Saya Kasih Bobot 20 Ini Untuk Merubahnya Tadi Saya Sudah Ncoba Ngeklik Di Poin Tapi Tidak Berhasil Pak Ya Ubah Poin Ini Jadi Poin Saya Masih Total Ini Mengubah Dimana Terima Kasih Itu Aja Silahkan Pak Iqbal Di Menu Edit Pak Oke Disini Bukan Pak Yang Dibuat Ibu Tadi Jenis Soal Apa Mungkin Kalau Soal Surpi Dia Tidak Ada Bobot Nilai Pilihan Ganda Pak Oh Kalau Pilihan Ganda Oke Kita Edit Kita Edit Pilihan Ganda Tadi Oke Ibu Tadi Sudah Sudah Tersave Apa Belum Belum Sepertinya Sudah Pak Ini Jumlah Bobot Soal Lima Soal Dengan Nilai Oke Ini bisa Diedit Ada Piter Edit Tadi Kita Ulang Lagi Oke Kalau bentuk Soalnya Kalau sudah Disave Sampai Akhir Lanjutkan Lanjutkan Mengedit Kalau tidak Ada Lanjutkan Mengedit Nanti Ada Di Atasnya Itu Edit Kalau Edit Disini Kita Ada Edit Kita Edit Nanti Kita Bisa Langsung Ubah Disini Masih Bisa Dirubah Karena Soal Itu Buatan Kita Sendiri Karena Kita Tidak Ambil Teleport Dari Soal Punya Orang Jadi Kalau Punya Soal Kita Sendiri Kita Masih Bisa Merubah Menambah Mengurangi Jumlah Soal Itu Masih Bisa Kita Rubah Ini Disini Berubah Berarti Bisa Kalau Soal Pilihan Ganda Itu Masih Bisa Dirubah Oke Simpan Oke Tuh Oke Ini Soal Yang Membuat Sendiri Apa Kita Langsung Dengan Soal Apa Namanya Kita Edit Soal Kalau Ini Jalan Pintas Untuk Bapak Dan Ibu Guru Lagi Lagi Mager Atau Lagi Ingin Mempermudah Cara Pembuatan Soal Yang Ada Di Aplikasi Kuisis Nih Saya Beri Contoh Disini Bapak Ibu Bisa Buat Buat Lagi Kuis Dari Awal Buat Dari Awal Oke Bapak Ibu Bisa Salin Dan Edit Soal Yang Ada Di Di Aplikasi Kuisis Itu Baik Soal Dari Pembelajaran Apapun Ada Di Aplikasi Kuisis Contohnya Saya Lagi Disini Saya Ingin Membuat Topik Tentang Permainan Bola Basket Disini Soal Permainan bola basket Ini cara mudah Bapak Ibu untuk mengambil soal copy dan paste Lalu sudah muncul seperti ini Jangan lupa disaring Disaring Bapak Ibu ingin mencari soal untuk kelas berapa Ini saya ambil contoh kelas 10 lagi Kelas 10 Jangan PJOKA terus ya Pak Kita beralih ke pelajaran Bahasa Indonesia saja Pak Iqbal, itu Siti Holijay itu ngangkat tangan Apa lanjutnya yang tadi atau baru ya? Ya Pak, belum berhasil Saya sudah ngambil apa edit soal saya Saya ubah poin masih belum berhasil Pak ya Oke, nanti kita beri kesempatan untuk share screen boleh Ibu? Setelah ini Ibu? Oh, saya pakai dua media nih Pak Saya zoomnya pakai HP Ngetiknya di laptop, gimana Pak? Oke, nanti saya coba gabungkan dulu, siap Oke, disini kita jangan soal PJOKA lagi Kita soal tentang Bahasa Indonesia Contohnya, ini soal Matika Eh, Bahasa Indonesia saja ya Soal Bahasa Indonesia Kita cari Ini akan muncul Kelasnya jangan lupa Kelas berapa yang ingin kita ajar Kita pilih kelas 10 Kelas 10 jangan lupa Kelas 10 Mata pelajaran Kalau tidak ada disini Kita pilih Pendidikan Sebenarnya kan pendidikan Kalau tidak ada Pendidikan Kita pilih Jumlah pertanyaan yang ingin kita cari Tuh Jumlah pertanyaannya mungkin kita ingin cari untuk PR siswa 20 soal Boleh kita cari disini Nanti akan muncul Bahasa Tetap Bahasa Indonesia Ini Bahasa Indonesia Kita silang dulu Bahasanya Bahasa Indonesia Oke, ini muncul Soal Bahasa Indonesia Itu kelas 10 20 soal Boleh kita klik Kalau sudah kita ketemu soal Nah, ini soalnya Kalau sudah ketemu seperti ini Ini soal punya Guru-guru yang main Aplikasi kuisis Apa yang punya aplikasi kuisis Kita bisa ambil soal-soalnya Dengan cara Kita pilih aja soalnya Ini Satu Kita ambil soal ini Jadi Bapak Ibu Tidak perlu ngetik lagi Tinggal comot soal yang ada di Ini tambahkan semua Bisa Langsung aja Tambahkan semua 20 soal Oke Kalau sudah Kalau sudah 20 soal Ibu ambil Disini Dipunya Ibu Maya Ini contohnya Ibu bisa ambil lagi Di soal punya Yang lain Misalnya di soal Ibu Maya ini Mau ambil 10 soal Nanti ada yang kurang Mau ambil lagi Di soal punya Ibu Lia ini Bisa Diambil Tapi kita tadi Sudah ambil Punya Ibu Maya Tadi 20 soal Nah Kalau sudah Nanti disini Kita punya 20 soal Nih 20 soal Ini 21 Karena Terkopi Tadi 1 Ini 20 soal Kita punya 20 soal Disini Ini 1 hapus Kalau kita sudah Salin Dan copy Ini belum Punya kita Karena Belum kita save Atau kita simpan Terlebih dahulu Caranya Bagaimana Kalau sudah kita Ambil Soal dari Punya Ibu Maya Tadi Atau Ibu Ngambil soal Punya Ibu Yang siapa Nanti Yang ada di Kuisis Kalau sudah Ambil 20 soal Jangan lupa Disimpan Oke Disimpannya Disini tadi Diklik Gambarnya Buat lagi Soal Soal Bahasa Indonesia Indonesia Kelas 10 Misalkan IPA Jangan lupa Pendidikan Kelasnya Kelas 10 Bahasanya Bahasa Indonesia Gambarnya Kasih Gambar Lagi Biar Lebih Enak Kasih Bahasa Indonesia Jangan lupa Simpan Ini lupa Terlewat Atau Terlompat Kalau Sudah Ibu Copy Dan Paste Ke soal Ibu Jangan lupa Di edit Atau Di uji Coba Terlebih Dahulu Kalau Masih Ada Soal Yang Salah Misalkan Disini Soal Nomor 15 Berikut Ini adalah Kata kerja Tindakan Kecuali Bapak Ibu Bisa edit Bapak Ibu Bisa Tambah Lagi Sampai E Pertanya Jawabannya Dan Bapak Ibu Bisa Masukkan Gambar Lagi Di Soal Tadi Jadi Kalau Kita Sudah Edit Itu Kalau Kita Sudah Copy Kita Bisa Edit Lagi Soal Soal Yang Ada Di Soal Yang Kita Copy Tadi Mau Kita Tambah Atau Kita Kurang Atau Kita Perbaguskan Lagi Soalnya Itu Bisa Tuh Jangan Lupa Kalau Sudah Disimpan Disini Sudah Dimasuk Gambar Sudah Diberi Nama Jangan Lupa Kita Simpan Jangan Lupa Kita Simpan Save And Continue Sampai Muncul Berhasil Terima Lagi Loading Itu Tadi Kita Bisa Kalau Kita Lagi Mager Kalau Lagi Ada Kerjaan Di Luar Ingin Beri Tugas Kepada Siswa Kita Bisa Ambil Tadi Copy Paste Edit Sedikit Mungkin Ada Yang Di Edit Dan Kita Bisa Langsung Main Kuis Dan Memberi PR Untuk Anak Yang Ada Di Kelas Jadi Disini Kuisis Mempermudah Kita Untuk Mencari Atau Membuat Soal Soal Yang Ada Atau Mata Pelajaran Yang Ibu Tumpu Nah Disini Kita Sudah Punya Soal Ini Nama Saya Ini Soal Punya Saya Dan Punya 20 Soal Bahasa Indonesia Mungkin Ada Pertanyaan Untuk Bagian Copy Paste Pak Iqbal Izin Tadi Ada Ibu Sri Deliana Ya Reset Dari Tadi Oh Ya Pak Ibu Sri Baik Pak Terima Kasih Apa Ini Mungkin Tidak Di Bagian Ini Pertanyaan Saya Saya Mau Menanyakan Pak Ini Tadi Kan Kalau Kita Sudah Memulai Kuis Ini Ya Kita Sudah Mulai Kuis Kemudian Kita Sudah Selesai Sudah Akhiri Lalu Kita Kan Mau Menganalisisnya Ini Kan Sudah Ada Analisis Langsung Ya Jadi Pas Analisis Itu Saya Coba Tadi Waktu Bapak Menjelaskan Itu Saya Sudah Coba Kuis Dengan Anak Jadi Siswanya Sudah Mengerjakan Tetapi Ada Yang Betul Semua Itu Siswanya Soalnya 15 Tadi Soal Masalah Bahasa Indonesia 15 Orang 15 Soal Tetapi Kok Yang Betul Semuanya Itu Nilainya Semua Rendah Itu Presentasinya Tadi Apa Karena Waktu Atau Gimana Oke Saya Bantu Jawab Untuk Dikuis Siswa Itu Dihitung Bobot Kecepatan Penjawaban Soal Misalnya Siswa Lebih Cepat Menjawab Soal Itu Lebih Besar Poinnya Kalau Dia Lama Menjawab Tapi Dia Bener Itu Kecil Untuk Jawabannya Gitu Jadi Ada Disitu Keterangan Waktu Pengerjaan Siswa Itu Lebih Cepat Mengerjakan Ada Di Keterangan Nanti Waktu Lama Soal Menjawab Lama Siswa Menjawab Misalkan Siswa A Misalkan Si Siapa Menjawab A Itu Jawaban Soal Nomor Satu Nanti Ada Terterah Di Keterangan Berapa Lama Si A Menjawab Soal Nomor Satu Nanti Ada Di Hasil Nanti Bapak Nanti Ibu Bisa Lihat Di Hasil Ya Soalnya Orang Tuanya Komentar Langsung Ini Anak Saya Jawab Benar Semua Bu Kan Yang Juaranya Bukan Dia Kan Ada Juaranya Saya Kirim Kan Saya Skrinshoot Saya Kirim Ke Grup WA Sekolah Wali Murid Kan Ada Wali Murid Juga Di Dalam Itu Kan Dia Tahu Anak Saya Betul Semua Bu Kok Dapat Juara Tiga Itu Kan Waktu Pengerjasannya Mungkin Bu Selama Selama Selain Ini Selain Melihat Analisis Kan Selain 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 Kan Tidak Mengajar Penuh Pak Di Kelas Jadi Saya Mengajar Lalu Malamnya Saya Kasih Kuisis Biasanya Seperti Itu Saya Ajar Hari Itu Saya Kasih Kuisis Malam Jadi Pas Anak Yang Masuk Ibu Mau Nin Jadi Komentar Orang Tua Nanti jangan lupa Kalau sudah Hasil kuisisnya Itu bisa ibu download Masuk di excel Dan kita bisa print out Atau kita langsung kirim hasilnya Kepada siswa Nanti disana di hasil itu Tadi yang sudah saya bilang Jumlah soal menjawab benar berapa Lama dia menjawab berapa Nanti langsung ada di hasil Di laporannya nanti ada langsung Lengkap Untuk aplikasi kuisis Itu lengkap Terima kasih pak Ini pak Iqbal Satu lagi pak Agus angkat tangan Oke pak Agus Terima kasih Menyelah lagi nih pak Iqbal Pak Tulu Yang satu pesan Sponsor pak ya Berharap Kawan-kawan yang di komunitas Semanda ini Jangan kalah aktif ini Sama teman-teman Sama ibu seri Dan lain-lain itu Nanti Untungnya cuma sedikit Masa yang lain banyak dapat ilmu Umpama ini pak Anu pak ya Sedangkan ini Inisiatornya Dari semanda Dapatnya sedikit Karena pasif Ini satu Limbauan kalau yang itu pesan sponsor Yang kedua Ini kan terkait kita Kopas Soal yang dibuat oleh Para pengguna Kuisis lain Itu kalau Umpamanya kita Pakai Kita Gunakan lah Itu nanti ada Hak komplain Umpamanya Merasa bahwa Kok soal saya ini Dicomot Oleh pengguna Kuisis lain Nah itu ada gak Anu Resiko Seperti itu Terima kasih pak Anu pak Anu pak Iqbal Terima kasih pak Agus Sudah Sudah Menasih saran mungkin untuk lebih aktif Disini kami Lebih enaknya Ada tanya jawab seperti itu pak Agus Karena mungkin kan kita Ini kan santai Sharing mungkinnya Kalau ada tanya jawab Ada timbal balik Kami lebih Enak Karena Kalau pasif Kalau tidak ada pertanyaan Mungkin kaminya bingung nanti Apakah ibunya ngerti Atau tidak ngerti Dari jawaban Ya itu maksud saya Itu kan saya lihat tadi Yang banyak bertanya Ini kan Ya ibu Sri Ibu Leni Nah Ini Jangan-jangan ini yang Anggota komunitas ini Ada kesibukan lain Kan-kan Untungnya sedikit Sebenarnya gak rugi juga kan Kalau Anu audionya bunyi Ya masih dapat Dikit-dikit lah gitu Karena ya mungkin Saya juga maklum lah Sebagian teman-teman ini Ada kondisi sinyal Dan seterusnya Makanya ada keluar masuk Keluar masuk Ya ini Ini intermezzo saja Ini pak silahkan dilanjut Tapi pertanyaan saya Yang kedua aja Yang barangkali perlu ditanggap Terima kasih pak Pak Agus sudah bertanya Di sini Kalau kita pengguna Akun basic Itu soal kita bisa Diambil pak Misalkan kita sudah buat Itu nanti ada orang copy Atau orang paste Itu sudah Mungkin hukum alam Di kuisis Mungkin tidak apa-apa pak Tidak ada yang komplain Mungkin tidak ada yang Marah Soalnya dicomot Mungkin Karena Di aplikasi kuisis ini Memang Sudah Biasa digunakan Untuk yang itu pak Sudah siap Saya menambahkan ya pak Bagus ya pak Nah gini pak Kalau Sistem kuisis ini pak Sifatnya Bang soal pak Bang soal dari semua guru Di Indonesia Pengguna kuisis Jadi Dia ada dua kreer ya Yang pertama itu Public dan unpublic Atau privacy Nah tinggal guru tersebut Bagaimana dia menyetting Soalnya Yang bisa disetting menjadi Unpublic Atau privacy Itulah adalah Akun-akun yang Super pak Oh iya Misalnya pak Agus Akunnya Kuisisnya super Pak Agus sudah bikin soal Dan segala macamnya Pak Agus Tidak ingin soal tersebut Dipakai oleh guru lain Pak Agus tinggal Setting di Privacy Nah tapi Bagi Misalnya pak Agus Ingin berbagi Guru seluruh Indonesia Walaupun akunnya Akun super Pak Agus Silahkan setting Dengan publik Soalnya Jadi Soal itu Soal yang kita buat Bapak Ibu sekalian Itu bisa menjadi Acuan Soal Dari guru mapel yang sama Dari seluruh wilayah Indonesia Pengguna kuisis Gitu pak Ya jadi Artinya itu ya Tinggal di Niat ya Niat orang yang buat soal Kalau memang mau berbagi Dibuat ke Renah publik Ya benar pak Satu lagi Minta maaf yang lain Terus Membedakan akun super Dengan basic Tadi ada kaitannya dengan Seperti premium Dengan free itu pak Iya Nah di Kalau di Ini sedikit ya Pak Iqbal Pak Kandil Perbedaannya ini pak Pertama di pojok Kiri atas akun kita pak Kalau Akun kita masih basic Disitu ada tulisan Akun itu Mister Iqbal Di bawahnya akun basic Atau akun dasar Sedangkan kalau akun kita super Di bawah nama kita Ada super Akun super Oh iya iya Apa keunggulan akun super Otomatis banyak sekali jika dibandingkan Basic ya pak ya Kalau basic ya terbatas untuk Pemanfaatan fitur soal Tapi kalau akun super Ya bisa Mengeksplorasi semua jenis soal Yang di update oleh kuisis Misalnya Soal Drug and drop Menjodohkan Dan lain-lain Bisa menggunakan soal Dalam bentuk video Atau bisa Memberikan Perintah atau clue Kepada siswa Dalam mengirimkan Bentuk jawaban soal Misalnya Seperti guru Bapak Ibu disini ada guru bahasa Bahasa Inggris Atau guru agama Misalnya bahasa Inggris ya Ada pak Bu Leni Berapa bu Bahasa Inggris Oke bahasa Inggris Misalnya Ibu ingin memberikan soal Dalam bentuk Pronostation Jadi anak-anak diminta Untuk melapalkan Misalnya Apa gitu Kalimat apa Jadi Bu Leni tinggal perintahkan saja Sebutkan Kalimat di bawah ini Dalam kalimat bahasa Inggris Misalnya Jadi anak-anak Mengirimkan jawaban Dengan voice note Atau rekaman suaranya Seperti itu Misalnya guru agama Silakan Ananda Lapaskan Niat Solat Asar Berarti anak-anak Tinggal mengirimkan jawabannya Dengan voice note Dan itu Begitu juga Misalnya Gerakan Wudu Silakan Ananda Kirimkan video Gerakan Wudu Jadi Anak-anak akan mengirimkan Jawabannya dalam bentuk video Praktek Itu Bapak Ibu Dia akan kirimkan di situ Nah itu Hanya ada di fitur Fitur Akun super Akun super pak Itu bisa dimanfaatkan Akun super Mungkin ada tambahan dari Pak Kadir Silahkan Pak Iya Baik Bahkan yang terbaru ini Pak Agus Yang guru matematika Nah ya benar ya Khabar gembira itu guru matematika Khabar gembira juga Ada penggunaan Grafik Ya di kuisis Ini Ini yang sangat terbaru Ini fresh sekali Dan Berikutnya ada juga Icebreaking Jadi Bapak Ibu Untuk nanti Sebelum memulai kegiatan Dengan peserta didik kita Kita bisa awali Dengan icebreaking Terlebih dahulu Nah seperti itu Jadi bisa Bisa mengembalikan fokus Anak-anak juga Membuat anak-anak Merasa nyaman dulu Bahagia Dan baru kita bisa Mulai kegiatan Pembelajaran Seperti itu ya Bapak Ibu Jadi Fizis ini Memudahkan sekali Dan Satu hal lagi Tadi Pak Andri Yang mungkin Mungkin akan Bisa saya tambahkan ya Bapak Ibu Kalau memilih Berbagi Dengan Walaupun kita sudah Akun super Kita pilih Berbagi Dengan Bapak Ibu guru Di Seluruh dunia Bahkan Jadi bukan hanya seluruh Di Indonesia ya Pak Andi ya Kita bisa Berbagi dengan Ya karena Kuisis ini bisa diakses Oleh pengguna-pengguna Kuisis lainnya Bapak Ibu Jadi Kalau soal yang Bapak Ibu buat Kemudian Bisa juga Digunakan oleh Guru-guru lain Di Negara-negara lain Mungkin Entah itu Di Malaysia Singapura Atau mungkin Yang guru Agama Ada soal-soal Berbahasa Arab Bisa digunakan oleh Rekan-rekan kita Di belahan Gunungan Afrika Misalnya Ya Itu sangat luar biasa Dan Itu sangat Kesempatan Sangat terbuka Ketika nanti Bapak Ibu Bergabung dengan Komunitas-komunitas Kuisis yang ada Di seluruh dunia Melalui media sosial Seperti itu Pak Gus Ya baik Pak Jadi terima kasih Itu karena Ya Ada kaitannya Artinya Kalau Sekolah kan ada Kebijakan Kebijakan khusus ya Apakah Aplikasi ini Mau kita Ya Tawarkan Atau bahkan Digunakan Sebagai Aplikasi yang menjadi Standar Untuk Proses pembelajaran Kalau Yang basic Tadi kan Ada keterbatasan Gitu ya Betul Pak Sedangkan Yang super Itu memiliki Fitur-fitur lebih Nah Artinya Fitur-fitur lebih juga Ini Ya kata-kata Ada konsekuensinya Syarat ketentuan Berlaku Nah itu barangkali Ada di Ya Kefinansial juga Galerinya Pak Ya Sebagai Tambahan juga Ini Pak Andi Kami informasikan juga Kepada Bapak Ibu Terutama Pak Agus Sebagai Pimpinan di Semandar Bapak Ibu Bisa menjadikan Sekolahnya Sebagai School and District S&D Jadi Kuisis School and District Ini Jadi Dengan satu akun Bapak Ibu Bisa menggunakannya Di lingkungan Sekolah Bapak Ibu Dengan Berbagai macam Keuntungan Salah satunya adalah Yang paling Menjadi Apa ya Highlight Di Ini adalah Penggunaan Mode fokus Penggunaan mode fokus Ini Kami jelaskan sedikit Ketika anak-anak Di Dalam Mengerjakan Soal Kita berikan Mereka keluar Dari Browsernya Ataupun Aplikasinya Kuisis Untuk mencari jawaban Misalnya mereka Ke Pencarian Di Google Search Atau yang lainnya Maka akan ketahuan Bapak Akan ketahuan Akan kelihatan Nanti Nah itu Hanya ada Di Mode Akun super Dan sudah Menjadi S&D School and District Ada cara yang Memang Instan Untuk mendapatkan Itu Kalau kami Kemarin dengan Pak Andi dan Pak Iqbal Melalui TOT Terus dapat Base Super Trainer Tapi ada Cara yang Pintas Setelah Nanti Bapak Ibu Dapat akun super Insya Allah Kami informasikan Itu di Kuisisnya Memberikan Penawaran Bapak Ibu Untuk Satu tahun Berlangganan S&D Ya Rasanya Tidak terlalu Tidak terlalu Mahal juga 300 ribu Tapi yang Ujungnya itu Nanti ditambahkan Dengan Digit Nomor handphone Terakhir Kalau gak salah Jadi 300 ribu Misalnya nomor handphone Kita 1316 Berarti 300 ribu 1316 Untuk ditransfer Ke Reketingnya Kuisis Itu untuk Perlangganan Apa S&D Satu tahun S&D Seperti itu Ya Baik Bapak Terima kasih Ini Mungkin yang Lain Kalau ada yang Ditanyakan Baik silahkan Bapak Ibu Kalau ada Melanjutkan Kami nanti Bisa koordinasi Lebih dululah Dengan Kawan-kawan Komunitas Silahkan Pak Dilanjutkan Saya tetap Menyimak Baik Terima kasih Pak Gus Ada Ibu Ini Ibu atau Bapak Amat Terus ya Silahkan Terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Malam bagi Berat Yang beragama lain Saya Menyimak Tadi Bahwasannya Kuis Ternyata Lebih Menguntungkan Daripada Google POM Satu di satu sisi Di satu sisi Dan sisi lain Ada Efek negatifnya Bahwasannya Data kita Ternyata Di penyimpanan Umum Jadi kita Bisa Tidak bisa Private lagi Seperti yang Di Google POM Saya Minta Bapak Menunjukkan Di pelaporannya Pelaporannya Jadi ketika Kita Melakukan Penilaian Kuisis Kepada siswa Minta Tolong Ditunjukkan Untuk Pelaporan Penilaiannya Terima kasih Terima kasih Bu Baik Terima kasih Bu Amat Solih Solihaya Silahkan Pak Ibu Oke Pak Ini Izin Saya Screen Sambil Sambil menunggu Pak Iqbal Share Screen Ya Ibu Amat Solihah Ya tadi Kami Kami Informankan Sedikit Untuk Kalau tadi Dibandingkan dengan Google Form Memang Memang Sangat Jauh Berbeda Ya Ibu Sangat Jauh Berbeda Karena Platformnya Juga Berbeda Karena Kuisis Ini Platformnya Adalah Gamifikasi Pengembangan Pengembangan Menyesuaikan Kebutuhan Guru Yang Tujukan Untuk Memudahkan Pekerjaan Kita Sebagai Pendidik Seperti Itu Nah Dari Google Form Itu nanti Ada mode Teleport Juga Modenya Kita Bisa Menjadikan Soal-soal Kalau memang Sudah kita Buat Di Google Form Kita Nanti Kita Ambil Untuk Kita Jadikan Soal Kita Di Kuisis Ini Seperti Itu Ya Silahkan Ada Apa Ada Menu Import Soal Dari Gif Inform Import Soal Dari Gif Silahkan Pak Iqbal Dilanjut Oke Pak Ini Disini Saya Ambil Contoh Satu Disini Ada Game Langsung Yang Saya Pimpin Langsung Di Kelas Karena Sudah Belajar Sudah Penjelasan Materi Saya Langsung Game Untuk Siswa Ini Siswa Di Kelas Saya Ada 35 Siswa Yang Masuk Kedalam Game Atau Quiz Yang Sudah Saya Share Disini Jumlah Soal Yang Saya Share Ada 20 Soal Dan Nilai Rata-rata Ada 88% Disini Kita Bisa Langsung Download Hasil Dari Upaya Siswa Dalam Mengerjakan Disini Disini Game Game Biar Asik Di Kelas Ini Saya Buat Game Ini Tanpa Batas Siswa Bermain Jadi Ingin Tiga Kali Coba Game Bisa Dua Kali Coba Game Bisa Dan Tiga Kali Coba Game Bisa Karena Disini Kita Cuma Untuk Kuis Untuk Belajar Disini Juga Kita Bisa Dijadikan Satu Kali Percobaan Untuk Anak Anak Tapi Disini Saya Ambil Dua Kali Percobaan Karena Satu Kali Untuk Percobaan Dua Kalinya Untuk Remedial Siswa Disini Bisa Dilihat Ada Siswa Nama Saya Si Maggie Ini Ada Dibawahnya Dua Kali Percobaan Itu Benar Semua Juga Yang Upayanya Satu Ada Salah Satu Ini Yang Lebih Lengkapnya Enak Kita Download Disini Kalau Di Kuisis Kita Bisa Langsung Share Ke Email Orang Tuanya Disini Kita Langsung Share Ke Email Orang Tua Siswa Itu Bisa Ini Saya Contoh Di Diundu Kalau diundu Nanti versi lengkapnya akan muncul di Excel Hasil Penerjaan Siswa Muncul Lupa Saya Stop Dulu Saya Ulangi Lagi Saya Ulangi Untuk Share Screen Nah Ini Ini Lengkap Di Hasil Yang Telah Dikerjakan Siswa Disini Lengkap Laporannya Dari Otomatis Dari Kuisis Bapak Ibu Maggi Pilihan Ganda Kurasi Waktu Rata-rata Pertanyaan Ini Soal Jawaban Ini Jawaban Siswa Ini Jawabannya Ini Data Bisa Kita Lihat Si Maggi Percobaan Percobaan Seorang Yang Dari Benar Salahnya Sudah Disini Semua Berarti Lebih Lengkap Di Kuisis Ya Laporannya Daripada Di Google Form Kalau Google Form Tidak Nampak Waktunya Gitu Benar Nah Disini Kan Sudah Bu Ini Kalau Soal Nomor Satu Ini Jawaban Si Maggi Cuma Dua Detik Dia Jawab Si Celfin Ada Detik Dia Jawab Jadi Kalau Pertanyaan Si Nomor Satu Tadi Yang Maggi Duluan Jawab Jadi Maggi Yang Lebih Banyak Dapat Poin Karena Dia Lebih Cepat Menjawab Jadi Laporan Untuk Aplikasi Kuisis Masuk Kedalam Excel Langsung Lengkap Waktu Dan Lain Sebagainya Dia Lengkap Ini Bisa Jadi Laporan Bapak Dan Ibu Terima Kasih Pak Mohamad Iqbal Insya Allah Nanti Kita Mau Sosialisasikan Di Sekolah Sementara Sekolah Saya Hanya Menggunakan Google Form Ketika PAT Dan SAS Dan SAT PTS Baik Ibu Silahkan Nanti Dicoba Ibu Baik Pak Iqbal Mungkin Kita Sudah Di Ujung Tapi Kita Belum Dapat Bagaimana Cara Memainkannya Begitu Ya Pak Andi Ya Nggak Terasa Nggak Jam Sembilan Mungkin Saat Terakhir Pada Malam Hari Ini Saat Terakhir Baik Mungkin Bisa Demokan Bagaimana Cara Memainkannya Mungkin Bisa Linknya Nanti Sekalian Dibagian Kepada Bapak Ibu Sehingga Nanti Sama-sama Kita Bisa Merasakan Pengalaman Bermain Kuisis Kalau Bapak Ibu Disini Kami Yakin Sudah Familiar Dengan Kuisis Silahkan Pak Iqbal Yang tadi Barusan Dibuat Mungkin Bisa Dibagikan Kalian Menunjukkan Cara Bermain Oke Disini Belum Muncul Ya Pak Ya Silahkan Pak Iqbal Ibu Bisa Cari Soal Yang Telah Ibu Buat Tadi Misalkan Saya Tadi Sudah Membuat Dua Contoh Kuis Satu Kuis Bahasa Indonesia Dua Kuis Ada Enam Fitur Yang Telah Saya Buat Tadi Dengan Manual Atau Buat Sendiri Carinya Dimana Tadi Di Kuis Kuis Di Kuis Kuis Ada Dua Ada Soal Ini Dan Soal Ini Bagaimana Cara Memainkan Disini Kita Buka Terlebih Dahulu Mulai Kuis Langsung Ada Klik Mulai Kuis Langsung Kita Pilih Klasik Atau Dipimpin Oleh Guru Kita Bidah Apa Mungkin Bisa Di Informasikan Bedanya Apa Kalau Pilih Klasik Dan Dipimpin Guru Bedanya Klasik Dan Dipimpin Guru Ini Kalau Dipimpin Guru Itu Kita Yang Atur Contohnya Kita Yang Atur Untuk Soal Berikutnya Atau Stop Dulu Di Soal Itu Dan Kita Jelaskan Bisa Nanti Kita Ke Soal Yang Lain Bisa Pokoknya Di Saat Memulai Kuis Itu Ambil Alih Ada Di Guru Kalau Kalau Soal Bisa Pokoknya Dipimpin Oleh Guru Dalam Kuis Berlangsung Kalau Klasik Kita Langsung Praktikan Kita Praktikan Klasik Ini Berarti Pak Iguan Disini Ada Pilihan Ujian B Ini Saya Jelaskan Kalau B Itu Anak Anak Bisa Mainkan Dengan Kelompok Misalkan Siswa Di Kelas Ibu Ada 20 Siswa Kita Bisa Jadikan 4 Kelompok Jadi Dalam Satu Kelompok Itu 5 Siswa Ingat Disini Batas Jumlah Per Kelompok Itu Cuman 8 Orang Kalau Mengerjakan Jadi Kalau Siswanya 20 Lebih Enak 4 Kelompok Jadi Satu Kelompok 5 Orang Ini Mode Klasik Dan Mode Ujian Kalau mode Ujian Itu Sama Seperti Mode Klasik Tapi Tidak Ada Fitur Fitur Yang Bermunculan Jadi Pure Soal Dengan Mode Serius Misalkan Tidak Ada Meme Yang Bermunculan Nanti Kalau Kalau Kita Mengerjakan Soal Ada Musik Itu Tidak Akan Ada Muncul Musik Nanti Ada Fitur Animasi Yang Muncul Karena Aplikasi Karena Fitur Ujian Ini Kita Fokus Untuk Mengerjakan Soal Oke Kita Coba Di Mode Klasik Lebih Dahulu Sebelum Kita Coba Kita Lihat Dulu Pengaturannya Jangan Lupa Oke Disini Pengaturan Umum Oke Kalau Kita Buat Ini Jangan Lupa Pengaturan Umum Upaya Peserta Ini Wajib Ibu Edit Karena Kalau Kita Buat Def Ini Siswa Tidak Memiliki Akun Bisa Memainkan Kuis Yang Bapak Ibu Share Kalau Bapak Ibu Pilih Satu Kalib Untuk Memainkan Kuis Ini Siswa Wajib Mempunyai Akun Kuisis Misalkan Dua Kali Ini Apa Dua Satu Atau Tiga Ini Upaya Peserta Atau Bisa Kita Bilang Untuk Remedial Siswa Misalkan Satu Upaya Pertama Siswa Mendapatkan Nilai Lapan Puluh Dan Remedial Bisa Punya Kesempatan Satu Kali Lagi Siswa Mengerjakan Soal Kalau Kita Pilih Tiga Jadi Tiga Kali Upaya Siswa Dalam Mengerjakan Soal Kalau Kita Pilih Devil Ini Siswa Tidak Wajib Mempunyai Akun Kuisis Tuh Beda Siapapun Bisa Memainkan Bisa Memainkan Kalau ada Kode Game Nanti Baik Yang Yang Bawahnya Itu Name Victory Kalau Name Victory Kalau Bisa Di Non Aktifkan Saja Bapak Ibu Karena Nanti Akan Bermunculan Nama Yang Aneh Misalkan Siswa Namanya Siapa Nanti Ditulis Siapa Itu Nanti Akan Muncul Nama Yang Aneh Oke Disini Tunjukkan Jawaban Selama Aktifitas Bapak Ibu Bisa Menunjukkan Misalkan Soal Menjawabnya Salah Nanti Akan Muncul Jawaban Yang Benar Misalkan Bapak Ibu Milih Jawaban Yang B Itu Salah Nanti Akan Ada Hijau Itu Di Bagian D Karena Menunjukkan Jawaban Yang Kunci Jawaban Setelah Quiz Ini Tergantung Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Yang Setting Quiz Misalkan Ada Ada Remedial Dua Kali Mungkin Jangan Diaktifkan Nanti Kalau Diaktifkan Siswa Lebih Enak Mengerjakan Di Upaya Kedua Karena Soalnya Sudah Muncul Semua Di Jawaban Pertama Tidak Aktif Jawaban Selama Ujian Sudah Diaktifkan Oke Disini Penunggasan Dan Pembelajaran Modul Soal Bakadaktik Disini Kalau kita Membuat Soal Dengan Tiga Upaya Tapi Kita Mempunyai Sembilan Puluh Soal Nanti Dia akan Terbagi Munculnya Bapak Ibu Misalkan Upaya Satu Soal Satu Sampai Tiga Puluh Upaya Kedua Soal Tiga Sampai Sampai Ketiga Soal Sampai Sembilan Jadi Setiap Upaya Seupaya Siswa Ingin Mengerjakan Itu Berbeda Dengan Soal Yang Pertama Kali Dikerjakan Itu Mode Bang Soal Adaptif Kalau Bapak Ibu Punya Ingin Punya Dua Upaya Siswa Mengerjakan Boleh Tapi Siswa Remedial Tidak Akan Muncul Soal Yang Pertama Karena Kita Menggunakan Mode Bang Soal Adaptif Ini Boleh Power Up Kita Aktifkan Ini Aplikasi Atau Meme Tambahan Reaksi Siswa Langsung Boleh Ini Soal Diacak Dengan Jawaban Yang Diacak Itu Bapak Ibu Yang Setting Misalkan Kita Mulanya Langsung Dan Siswa Itu Berdekatan Lebih Enaknya Soalnya Diacak Dan Pilihan Jawabannya Diacak Misalnya Disini Kita Buat Soal Nomor Dua Di HP Siswa Itu Tidak Akan Mungkin Nomor Dua Dia Akan Diacak Dan Jawabannya Misalkan A Siswa Akan Beda Ada Jawabannya D Yang Benar Ada Yang C Benar Jadi Siswa Kalau Bertanya Ini Jawaban Soalnya Apa A Misalkan Tapi Kita Menggunakan Pilihannya Diacak Tidak Mungkin A Mungkin Yang Benar Ada Di Siswa A Yang Benar Ada Di Siswa B Yang Benar Ada Di B Karena Kita Acak Pilihan Jawabannya Tuh Musik Boleh Kita Aktifkan Selama Pengerjaan Musik Ada Nah Ini Meme Tadi Kalau Kita Sudah Buat Meme Kalau Salah Benar Nanti Akan Muncul Disini Oke Itu Untuk Pengaturan Ini Untuk Mode Klasik Kita Bisa Menggunakan Fitur Fitur Kalau Mode Ujian Tadi Kita Tidak Bisa Menggunakan Musik Meme Dan Lain Sebagainya Oke Kalau Sudah Langsung Kita Coba Memainkan Soal Tadi Oke Jangan Lupa Lanjutkan Kalau Soal Pengaturan Sudah Kita Lanjutkan Dan Yang Memainkannya Disini Bapak Dan Ibu Kita Coba Oke Terus Nah Seperti Ini Jika Muncul Seperti Ini Jangan Lupa Bapak Ibu Salin Link Terlebih Dahulu Kalau Ingin Share Kesiswa Kalau Sudah Perangkatnya Terhubung Di Kuisis Atau Classroom Terhubung Di Kuisis Bisa Klik Classroom Dan Tinggal Pilih Kelas Mana Ingin Di Share Kalau Ingin Share Manual Kita Salin Link Kita Tempel Di Group Class Sifo Masing Masing Disini Saya Akan Tempel Di Kolom Chat Bapak Ibu Bisa Langsung Ikut Gabung Ikut Coba Disini Saya Akan Kasih Di Kolom Chat Boleh Boleh Bergabung Di kolom Chat Bapak Ibu Bisa Diklik Linknya Oke Boleh Belum Ada Yang Bergabung Wah Baru Bu Nopal Bu Nani Oke Ini Muncul Ini Munculnya Kalau Sudah Ada Yang Bergabung Kita Bisa Langsung Mulai Minimal Satu Peserta Yang Bergabung Jadi Kalau Belum Ada Yang Bergabung Kita Belum Bisa Memulai Game Jadi Harus Ada Yang Ikut Gabung Di link Tadi Minimal Satu Siswa Atau Satu Peserta Jadi Disini Baru Bergabung 16 Bapak Ibu Guru Yang Bergabung Baru 17 Mungkin Saya Tunggu Dulu Satu Menit Ya Pak Ya Sudah Ya 20 Boleh Dirangsung Aja Pak Ibu Mengingat Waktu Oke Langsung Kita Lanjutkan Aja Langsung Kita Mulai Disini Pak Ibu Bisa Mengerjakan Kalau Disana Ada Musik Itu Mode Klasik Lebih Seru Kalau Mode Ujian Lebih Serius Lagi Oke Sudah Mulai Mengerjakan Mengerjakan Oke, Pak langsung saya akhiri aja ya Pak ya Oke, langsung saya akhiri Itu cuma untuk contoh Oke, kalau sudah berakhir Nanti di sini akan muncul Ini peringkat ke satu Ibu Nova Peringkat kedua Ibu Mimi Dan peringkat ketiga Pak Abdul Kadir Wasalamat nih Pak Abdul Kadir Peringkat ketiga Oke Kalau sudah di sini kita bisa keluar Kita klik keluar Nanti otomatis langsung hasilnya muncul di fitur hasil Waduh, itu jawaban saya paling kecil itu Pak Abdul Nanti langsung muncul di hasil ini Masih untung Kalau saya sudah sempat jawab Nah, jadi Tidak menunggu waktu lama Pak, bagus Ini langsung muncul hasil dari quiz yang telah kita mainkan tadi Langsung bisa kita download dan kita read out tadi Contohnya yang tadi sudah saya tampilkan yang di Excel Itu langsung kita bisa tampilkan Jadi langsung kita mau kirim email ke semua orang tua Bisa Setelah kita kirim ke email orang tua siswa Hasil siswa bermain quiz Jadi Di aplikasi quiz disini sudah sangat lengkap Untuk memudahkan kita Para bapak dan ibu guru Untuk bermain quiz bersama siswa Mungkin itu saja Pak Kadir Ada yang ingin ditanyakan lagi Kalau tidak ada saya kembalikan ke Ibu Rani Terima kasih Pak Iqbal Pak Abdul Kadir dan Pak Anir Buhan Materi hari ini menarik sekali Beberapa rekan sudah mencoba Dan kayaknya masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya Tapi tahan, tunggu Jangan semua dikeluarkan hari ini Karena besok kita masih ada Sesi pertemuan kedua Lanjutan dari hari ini Dan semua pertanyaan Ditabung dulu untuk besok Begitu Ya Baiklah Bapak Ibu Kita seharusnya berakhir pukul 21.00 Di jam laptop saya 21.17 Terima kasih untuk waktunya Perhatiannya Pertanyaannya disimpan dulu Wah ini Sepertinya ada dari Sumatera Utara juga ikut bergabung Halo Ibu Emma Nur Bu Nur Fauzia Kak Ibu Terima kasih sudah jauh-jauh mampir Dari Sulawesi ada Dari Sumatera Utara ada Dari Lampung Muleni datang Terima kasih Jangan lupa besok Masih ada lanjutannya Kita akan mengulik lagi Bagaimana sih Kuisis kalau dipakai Di mode offline Atau bisa enggak kita pakai kuisis Sementara sekolahnya melarang Anak-anak bawa HP Nah itu akan dijawab oleh Triolibos kita Pak Abdul Kadir Pak Andi Subhan Dan Pak Iqbal Di waktu Yang sama Jam 7 sampai jam 9 Tapi di tanggal 29 Februari 2023 Tanggal 1 Jangan lupa Besok tanggal 1 Yang penting bisa ikut Pertemuan gajian ini Pertemuan gini Kalau saya hafal Besok tanggal 1 Besok tanggal 1 Baiklah Jangan lupa bergabung Di grup WA Untuk informasi lebih lanjut Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Wabarakatuh horn Sebenarnya makan sedikit Tuhan ya Oh ya Sertifikat 32JP Sertifikat 32JP Sertifikat 22JP Lesoth Selamat tinggal 1 Bagi peserta Nanti mengerjakan Tantangan games Dan Aku Takrai Silahkan bergabung Di kolom komentar Untuk teknis selanjutnya Kita akan diskusikan besok Sembari santai Pagi, siang, sore Menjelang pelaksanaan Jam 7 ya Mbak ya Nanti Bapak Ibu silahkan tanya-tanya Di grup WhatsAppnya Insya Allah besok Semoga badan sehat, umur panjang Kita akan bertemu lagi besok Di tanggal 8 Kayakkan wajah Bapak Ibu Sudah pada cerah-cerah ini ya Pasti semangat itu Pertanyaannya pun di banjir ini Silahkan Mbak Rani Terima kasih untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu besok Oh dokumentasi ya Buka dulu kameranya Foto-foto Foto-foto Bisa terlapan ya Bapak Ibu Ketika sesi dokumentasi Mohon kolom chatnya Enggak usah di Enggak Enggak komentar dulu Oke siap Satu Dua Tiga Oke Fasa terbaik Ya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Bapak Ibu Oke Ibu Berikut Terima kasih Mbak Rani Terima kasih Terima kasih langsung di